Karena memang Brody unggul ya di early game ya, lebih power ya, lebih power dibandingkan Way3 Shoot ya. Betul, tapi ya game kedua akan jadi penentu, apakah 2-0 akan diamankan Dewa, atau Rebellir mereka akan comeback stronger di game keduanya. Ini ditutup, saja ditutup, masih sama dari draft banningnya ya. Dan apakah Valentina yang akan diprioriteskan lagi oleh Swelo? Karena menurut aku, di early sampai di area mid, Swelo dia selalu copy ke Arapada Aztec. Iya. Tapi ketika posisi base-nya sudah terbuka buat Rebellion Zion, dia copy ke arah Braves Fighter-nya si Lapu-Lapu. Iya. Sempat nahan bentar, tapi damagenya belum cukup. Lagi pula kan ketika meng-copy Braves Fighter-nya Lapu-Lapu, dia gak punya sustainability sebesar Lapu-Lapu juga kan. Dari spell-fem-nya itu gak terlalu tercipta, jadi makanya gak terlalu efektif juga penggunaannya. Tapi itu kali ini ada pertukaran dimana Freddon yang diambil oleh Rebellion Zion, sementara Valentinanya diambil oleh Dewa United, Om. Iya, ini berarti ada perubahan gameplay yang bakal dimainya oleh Rebellion juga. Mereka bisa kepress dari awal, tapi hanya berpindah di hero sekarang. Valentina Baxia dipakai oleh Dewa. Jadi sama-sama ingin untuk memegang early advantage, dimulai dari turtle yang pertama. Oke, tapi menurut aku ini kalau misalnya dari Dewa United mau main hero-hero support itu masih bagus loh. Karena untuk pemimpin-melisir ya, adanya nanti kombo support antara, contoh Angela ataupun Florin dengan Fredrin. Jadi itu bisa didinai dengan adanya Valentina yang diambil. Sehingga akan memperkuat lagi nih, kombo support yang dimiliki sama teman-teman dari Dewa United. Betul, dan makanya Dewa mereka bisa mainin ya itu tadi, hero-hero support ya. Kalau memang mau dipakai, tapi edit yang kemarin keluar terus, akhirnya terpakai juga sekarang. Aku suka sih edit ini ya. Karena damage sustain ada untuk defensifnya, damagenya mode marksman juga ada. Betul, dan juga edit untuk 1v1 ini kuat banget ya. Dalam artian waktu ada teamfight besar yang bakal terjadi, misalnya dia ditabrak dengan Baxia Shield United, dia bisa kebalikin pakai onwardnya dia dan di follow up dengan teman-teman yang lain. Benar. Itu benar-benar single target lock yang lama banget kalau kena edit. Iya, dan dengan membuat Novaria ya, ketika nantinya pada saat teamfight Astral Ico dibuka, menurut aku ini edit bakal bersinar banget. Karena yang pasti dari Primal Wrath-nya itu bakal membuat semua player yang berdekatan, karena hitboxnya semakin besar itu akan nyamber ke semua player-nya dari Dewa United. Hmm, sebenernya kalau Primal Wrath sama aja sih, sama aja gak sih buat Chain Lightning-nya. Tapi ya sisanya ya ini bakal main jarak jauh juga ya. Dimana Novaria disini lebih berfokusi untuk memberikan damage, open vision, dan lebih aman lah di belakang. Tapi bicara aman gak aman, Cloud sudah diambil oleh Dewa. Ya ini salah satu power hero ya, untuk Watt sendiri. Apalagi kalau dia sampai snowballing dari early-nya. Pressure yang dia berikan sama seperti di game pertama mungkin hanya bisa kejadian. Karena Watt ini cukup kuat dengan potensialnya. Ya, Leslie Ben ini untuk mengantisipasi. Tidak bisa di counter. Yes, planning phase dari Cloud sendiri. Teri Slut. Tapi menarik ya, karena Teri Slut gak jadi perayok sama sekali loh buat Dewa. Padahal kalau mereka first pick, mereka first picknya Teri Slut. Selalu ya biasanya. Tapi itu cukup unik, karena Dewa akhirnya mereka gak terlalu antara Watt centrist atau Dixon centrist. Bener, terus yang kedua juga ini mereka selalu jadi second pick sekarang. Kemarin-kemarin mereka first pick terus. Iya. Apa gak first pick? First pick tapi kalau bicara first pick memang winner-nya lebih rendah. Betul memang lebih rendah. Memang lebih rendah ya. Tapi yang aku sadarin dengan membawa Cloud untuk Quad nantinya, ini tipikalnya berbeda dengan Brody. Mungkin Brody, ya dia level 4 pun udah bisa ngasih power spike-nya gitu dengan terompat memori. Berbeda dengan Cloud, Cloud masih membutuhkan item banget dan ini akan membuat nantinya early game. Itu gak bakal se-agresif lagi jom di game yang pertama. Ya jelas. Ini agak bakal merubah gameplay buat Dewa sendiri ya. Karena mau gak mau Cloud adalah tipikal marksman yang scaling juga. Iya. Jadi dia butuh item jadi ya landing phase akan cukup berarti nanti untuk Dewa. Mereka harus bisa mempertimbangkan apakah team fight yang harus di inisiasi atau cover ke Watt terlebih dahulu. Mereka cukup bawain 4 rotasi di mid kayak tadi sih. Apalagi mereka sekarang bawa baksi ya kan? 4-1 kan? 4-1. Ini informasi 4-1 nya harus kuat juga dari Dewa dan Rebellion mereka harus pekalkan hal tersebut. Gimana caranya mereka bisa pressure Watt-nya ya. Kalau mereka ganjang 4 lawan 3 ini kayaknya agak susah deh buat Rebellion. Ya, tapi Rebellion yang sekarang mereka juga punya damage. Iya. Gak salah. Karena mereka bawain edit kan? Mereka bawa edit? Iya. Mereka bawa Novaria banget kan? Ada Novaria juga. Ini bener-bener bisa nge-supply damage kalau mereka mau main 3 lawan 4 nanti. Apalagi kan dengan Open Vision dari Astral-nya ini bakal enak mah Astral Eco-nya. Ini bakal menguntungkan untuk Rebellion. Iya dan ternyata Grog ternyata yang diambil. Untuk pick keempat dari Dewa United memaksimalkan lagi early game potensial yang mereka bisa pegang. Karena lagi-lagi Grog Power of Nature bakal lebih cepat nih untuk bisa memberikan backup-an. Dan sebenernya Grog menurut Omawa better sebagai X-Player ataupun sebagai roamer nih untuk damage kali ini. Sama aja sih mau dimana ya. Bergantung potensi ini karena memang yang dicari dari Grog ini efek well charge-nya juga ya. Waktu ada timat besar. Iya. Dan yang kedua yang dicari ya dia bakal buka map nih. Jadi mata buat timnya sendiri. Ini harusnya early dari Dewa mereka bisa jalanin sih. Atau kalau misalnya let's say memang Grog-nya di posisi rom. Iya kan? Mereka bisa nyulik ke arah Novarianya. Karena kita tahu Novarianya pasti bakal stay di arah backline. Dan Edit ini bakal fokus untuk nyulik satu pemain dengan Onward. Iya kan? Dan masalahnya apakah dari EXP yang akan dimainkan oleh Smith yang akan dimainkan oleh Rebellion ini. Memiliki damage yaitu Farsha dan uh ada Fari. Wow oke damager. Empat damager untuk Rebellion Xion. Ya kalau kita masukin Edit ya buat jadi damager juga ya. Meskipun memang dia build-nya yang build tank nih tapi sakit. Premal Red-nya kan itu kan damage-nya ini dari defense, point defense yang dimiliki sama Edit. Mau itu magic defense, mau itu physical defense. Dan tergantung dari EXP lawannya. Dan nernyata lapu-lapu lagi-lagi menjadi pilihan untuk Dixon, untuk Dewa United. Dan oke matchup yang kita lihat ya. Sama-sama membawa late game hero untuk di area gotenya. Tapi mungkin yang ada perubahan adalah dimana untuk di early game ya. Ini power dari Grog dan juga Valentina itu akan mempercepat lagi. Menurut aku untuk bisa memberikan back up-an kepada lini-lini lainnya. Seperti di side lane, X-plane ataupun di gotenya Noam. Iya. Dan oke kalau ngeliat dengan tipikal damager seperti yang jelas. Rebellion mereka akan mencoba untuk mengincar dari menit-menit awal. Untuk bisa menekan ya. Agar Dewa ini tidak terlalu jadi sama seperti di game yang pertama. Tapi aku suka si pick lapu-lapu ini. Karena potensi dari Farsha Feder, Ice Rack dari Swellow ini bisa keusir dengan mudah. Karena pastinya dari Dixon akan coba untuk mengusir lini belakang dari Rebellion Xion. Supaya mereka gak bisa ngeganggu wartnya. Wow. Dan akan seperti apa nih untuk di game kedua kita kali ini karena satu poin. Sudah dipegang oleh Dewa United Esports. Dan dari segi emblem talentnya Om Muawah. Bisa dilihat nih. Dengan adanya... Lagi-lagi dipakai oleh seorang Swellow untuk menambah lagi besar damage dari Federal Ice Rack. Oke. Dan yang pastinya kita akan lihat karena satu kosong sudah diamankan oleh Dewa. Dan apakah Rebellion mereka mampu untuk mengambil satu poin terlebih dahulu. Memaksakan di game yang ketiga. Ini dia match point di tangan dari Dewa United. Seperti yang aku bilang. Kars dia bawa edit. Berarti dia harus sigap untuk join team fight dengan pemain-main Rebellion Xion lain. Karena menurut aku Onward ini bakalan jadi kunci untuk Rebellion Xion sendiri. Tapi untuk edit ya. Ini adalah tipikal hero yang tidak punya mobilitas. Nah itu. Benar-benar pelan dan untuk gawangin satu lane yes oke. Tapi untuk team fight dia bakal jarang untuk join di awal-awal. Lihat tuh Kars. Terkena damage yang begitu besar dari Sacho dan juga Case. Sementara Lananya juga udah mulai merusuh. Ini Baxia yang harus dimainkan di area early-nya dari pemain-main Dewa United. Mereka cuma nge-observe dulu aja. Mengganggu Vincent setidaknya. Biar Vincentnya gak nyaman dari segi farmingannya. Tapi Swallow juga mulai di pressure di area mid dari sisi emblem kok. Dari emblemnya ada swift yang dibawakan oleh Kars ya. Jadi mengincar juga untuk memberikan damage sebagai XP lane. Jadi tidak melulu hanya soal defense dia. Tapi masalahnya Dewa United benar-benar gak masih ngendor sama sekali Radit. Iya. Dan yang aku lihat ya ini harusnya untuk the early game pressure ya. Ini bakal dipegang banget sama Dewa United. Mengingat yang adanya Syakon selalu mengganggu. Tapi flicker bahkan dari Case. Untuk bisa menghindari inisiasi dari Vincent. Gak dikasih untuk menyentuh karena Case sedikit pun gak dikasih lecet kali ini. Case-nya. Sementara Vincent. Coba untuk melihat di area depannya Sacho yang bisa terpik off. Uh pressure ward yang tidak connect. Karena flicker yang begitu on point dari Sacho. Wow itu benar-benar manis banget ya. Tapi untuk kali ini gak ada lagi pressure ward yang bakal bisa dikeluarkan pada saat kontes objektif turtle yang pertama. Dan harus ini setup bakal bisa dipegang sama siapa Om? Setup yang pertama. Yang punya atau yang lebih dekat ya. Lebih banyak untuk jumlahnya dan levelnya. Kalau untuk sekarang masih unda-undi lah. Iya tapi Kars sudah mulai join juga. Kali ini mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Case mengkopi ke arah Primal Ward dari seorang Kars. Tapi di sisi lain ada suatu buah bari yang menentu perjalanan dari pemain Rebellion Zion. Dixon maju dengan suatu buah braver fighter. Pada asal dibuka begitu saja. Sacho masukkan reflicker dari belakangnya. Ada bahkan Sacho tumbang. Memang first blood hilang. Tapi Lana yang berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle yang masih bakal di argentify. Dixon yang terlalu jauh dari kawana pemain Dewa United. Dihilangkan begitu saja. Early yang baik dari Rebellion Zion. Tapi apakah Dewa United yang berhasil untuk mengamankan turtle ya. Mereka bisa membalaskan dari segi point kill nanti. Ya dan yang aku lihat ya dengan adanya turtle yang diamankan dari Dewa United. Mereka gak terlalu jauh dari ketinggalan gold dan juga experience nya untuk jembatan yang kedua ini. Karena Watt ini bener-bener cepat banget untuk mobilitas ke bagian tengah. Dan membuat Watt nya mendapatkan dua wave minion tadi Om. Ya dan satu kita lihat memang Watt yang disini beda ya. Dia harus farming dulu. Dia belum bisa untuk join team fight nya. Kalau mungkin Brody dia bisa ikut nyamper ke seberang. Tapi. Dan oke. Kali ini bakal coba diinvasi jungle dari pemain-main Rebellion Zion. Sementara Fedor Essek dibuka untuk mengusir Saco di area depannya Vincent ketahan. Memang ada play pressure war tapi ternyata hanya bisa menumbangkan Saco saja. Dari lananya memang tidak tumbang tapi itu sederaknya cukup untuk Rebellion Zion. Ya satu orang player yaitu Saco yang diukarkan nginfarpo buff. Yang dimiliki sama Vincent. Ini membuat adanya dua gap level antara dua buah jungle. Meskipun sudah dikejar sama Vincent Om. Yap. Dan memang agak berat ya kalau udah jungle ketinggalan level apalagi dua. Tapi kita akan menunggu nanti di turtle berikutnya. Yang aku pengen mention tadi dari Talon nya sendiri. Ini. Parsha nya menggunakan Inspire untuk cooldown reduction. Oke. Tapi apakah Swellow masih bisa dipukul mundur. Malah Kars yang terpaksa disuruh mundur oleh pemain-main dari Dewa Enate. Dan Dixon pun tidak mau terlalu over commit. Karena dia ngeliat rotasi dari Vincent. Dan juga ODTZ sudah mulai fokus ke area bawahnya. Ya itu udah empat player dari Rebellion Zion yang udah mulai bersiap juga. Untungnya masih ada immunity dari Bravest Fighter yang dibuka oleh Dixon. Tapi di bagian top lane sana Haiz Amor. Haiz Amor bakal coba diculik kah. Bakal coba gocek-gocek dulu. Sementara dari Watt bakal berfokus untuk lapati flatingan. Dan Swellow kali ini mencoba untuk menjawab. Membalikan keadaannya. Vada Astrid Merman dibuka. Namun pemain-main dari Dewa tidak ada yang terpik off. Meskipun Kay sudah ditembak dengan satu buah Astral Intricle. Ya untuk di Turtle yang kedua. Sepertinya set up akan berlakukan juga oleh Rebellion Zion. Dengan empat player mereka yang bersiap dari area bagian with lane. Dan akan ditarik sedikit demi sedikit. Ingat ada gap level antara Lanaya dan juga Vincent. Yang akan membuat Lanaya lebih diuntungan nih Cimomo. Ya tapi Dewa Enate mereka juga harus sadar. Kalau mereka sampai kehilangan. Atau mungkin mereka bisa dapetin Turtle ini. Di Rebellion Zion mereka pasti bakal teamfight untuk cari kompensasinya. Ya dan ternyata di bagian bawah sudah ada pertukaran antara kedua belah Sidelaner. Dengan adanya Watt yang cukup jauh posisi di bawah. Meskipun Rebellion sudah dibuka. Berhasil Retribution ternyata di waktu yang tepat. Dan tanpa degangguan dari Vincent Rebellion Zion. Ya karena memang gap level yang cukup menguntungkan tadi ya. Dan terlalu beresiko untuk melakukan kontes. Meskipun memang secara damage ini dipegang oleh Rebellion. Iya Case bakal coba dikejar. Where are we going? Terkena stun dan feather ice pack tentunya akan menumbangkan Case. Yang sendirian di area mid lane nya. Kalau kita ngeliat di bawah tadi Heiss ini sempat dapet pettingan gold deh. Karena aku ngeliat Turtle nya waktu di kontes. Heiss ini udah fokus untuk dapetin turret bawah. Ya dan itu bener-bener bagus banget sih timing ketika tadi inisiasi karak Case ya. Karena mungkin pada saat teamfight di bagian top lane. Itu Case nya udah flaker dan informasi yang sangat mahal diterima. Langsung bisa dimaksimalkan untuk bisa mempick off Case. Salah satu damage dealer dari Dewa Enate, Om. Ya dan karak nya disini harus lebih mandiri juga ya. Karena untuk set up nya ini mengandalkan Kars yang belum bisa join. Dan untuk efek CC nya ya gak ada sama sekali. Keduali memang Kars nantinya. Oke. Tapi Kars ini tebel setebel-tebel ya. Dan bahkan dia mencoba untuk 1v1 saja dengan Lanaya. Hanya membuang waktu. Tapi satu buah Wild Charge. Vincent tertahan di area depan. Kena efek terifat. Tapi Wild Chalney bakal coba join. Tifat kelima sifat ada satu buah blazing dua dari seorang One. Tapi Dixon mencoba untuk follow up. Dan bahkan dari posisi dari seorang Heiss bakal coba diinjar. Begitu saja Vincent memang tumbang Wild masuk. Blazing Duel. Mencoba untuk mengincirkan harus seorang Heiss. Tapi ternyata tidak akan terlalu berkomit. Dari Wat Awad Supriyadi. Lebih hanya memberikan sedikit poke damage saja. Meskipun berhasil untuk menjuali satu pemain. Tapi dari Bila Dian tau. Kalau mereka paksain tiba di situ. Mereka bisa tumbang di tangan seorang One. Ya itu manis banget sebenarnya inisiasi dari Dixon yang mendapatkan. Isamur gak sempat menggunakan flicker tapi masih bisa mundur dengan cukup aman. Tapi di bagian purple buff sana. Purple buff bakal coba di colong kali ini. Tidak akan diberikan ke tangan Vincent dan Kars. Lagi-lagi peranan dari Kars ini penting banget kok Wawah. Di mana dia memang harus bisa cepat ya untuk merespon, untuk membantu. Apalagi di bagian top lane ini sudah berhasil diambil oleh Kars. Jadi dengan hilangnya satu turret milik dari Dewa United. Ini kita akan melihat Rebellion Jen yang bermain 4-1 juga. Sebentar lagi. Karena efek CC dari Vincent ini menurut aku gak cukup. Mereka butuh onward, mereka butuh earth shatter. Untuk nahan main beberapa detik dari Dewa United. Biar heistnya ini yang udah dapet space itu bisa ngasih damage tambahan. Ke arah pemain-main dari Dewa United. Ya dan untuk di turtle yang tiga menurut aku. Dewa United masih punya chance yang besar. Ada gap tiga level. Jadi itu jauh banget. Ada sekitar perbedaan 500 damage. Yang dihasilkan oleh Retribution antara kedua belajangan ya Rom. Dan ini bisa jadi juga ya. Bakal diserahkan untuk Dewa United kembali. Karena terlalu bersiko. Tadi Sancho Flicker. Dan kali ini Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle. Yang ketiga tidak ada perfect turtle untuk Dewa United. Tapi apakah Rebellion Zion? Mereka bisa dapetin momen kembali. Tapi one kali ini terculik. Heist Amor yang tiba-tiba keluar. Dari akhir remputan di area midnya mengejutkan. Watt ternyata. Wow, ambush attacknya sangat bagus. Dari Heist Amor yang membuat tadinya Watt udah gak punya lagi chance. Untuk bisa melaruhkan diri. Sempat untuk purify. Tapi gak bisa untuk selamat. Dan di bagian bawah. Ini dipaksakan lagi sama Rebellion Zion om. Iya. Itu teamfight yang manis untuk sebuah Rebellion. Karena mereka selain daripada dapetin turtle tadi. Mereka juga dapetin marksmennya. Jadi agak nge-delay sedikit. Hmm. Dan ini mungkin bisa jadi salah klik kembu untuk Rebellion Zion. Mereka bisa aja membalikin keadaan yang dimana. Dewa tadi sempat unggul. Seribuan lebih dari segi networknya di menit ke delapan. Dan bahkan ngasih space juga karena Vincent. Yang akhirnya sekarang udah mulai bisa ngejar nih. Ketetinggalan levelnya dari Lanaya. Iya. Tapi aku masih respect banget sih sama Dewa United ya. Mereka meskipun ketinggalan cukup banyak point kill ya. Mereka tetep bisa nguasain tadi untuk dua tartangan pertama. Serta gak terlalu jauh nih dari gap gold. Oh Saco terkena onward dan tumpang di tangan Heiss. Sementara Watt masih cukup free di area belakangnya. Dickstone mencoba untuk masuk dengan River Fighter. Tumpang khas. Demakan Vincent menjadi target kedua. Sementara kali ini tiga pemain. Oh tapi ternyata satu tembakannya begitu manis dari seorang Swello. Menumbangkan Dickstone kali ini. Menjadi dua pemain ditukarkan dua pemain di area midnya. Iya dan bahkan blazing duet yang masuk dari Watt. Coba untuk mengukul mundur semua player dari Rebellion Zion. Tapi dengan adanya Astral Rico ini susah banget sih. Untuk bisa memberikan pressure ke area outer target di bagian midline sana nih om. Iya saja. Dan Heiss kalau melihat tadi positioning juga dia bagus banget ya. Apalagi dari untuk hero-hero tabrak memang punya physical defense. Atau dengan defense-defense yang tebal. Ini kan cukup mudah. Iya saja. Untuk bisa dilumat nanti oleh Heiss Amor sendiri. Dan udah kelihatan ya. Satu efek dari Kars ketika dia join team fight. Dia bisa culik satu pemain. Apalagi tipikal dari Dewa United. Kan mereka bawanya grok. Yang dimana ketemu sama Kari ini di counter habis-habisan. Tankler yang ada di tangan dari Rebellion Zion. Jadi ketika kaconya coba untuk ngecek rumput. Memang sih sebenarnya untuk ngasih space juga Kak Rawat. Karena Rawat kan harus dapetin art of T-ferry-nya ya. Stuck-nya ini ya. Tapi itu jadi tugas aja yang begitu berat. Tapi kali ini Kars coba untuk mundur terlebih dahulu. Onwardnya memang sudah dibuka oleh Lanaya. Tapi Dixon jangan terlalu offside. Lihat damage dari Heiss dan juga auditinya begitu sakit. Sementara Swello yang akan coba dihincar. Kali ini targetnya berubah. Tapi Watt akan berfokus terhadap objeknya surat di area mid. Sementara Lone berhasil dilepaskan oleh kedua belah pemain. Sementara tim dari Rebellion Zion. Mereka juga gak terlalu over comment untuk maksain team fight. Dengan Dewa United. Sampai akhirnya mereka mungkin nanti bisa dapetin Watt-nya. Ya dan gangguan demi gangguan dilakukan dari masing-masing tim ke arah backliner. Dari tim lawannya itu bener-bener ngebuat susah banget. Baik untuk Kars. Heiss bakal coba keculiknya kali ini. Dixon masuk dengan Bravely Fighter tapi bakal di cover. Oleh Vincent. Heiss masih bisa di posision ini dan dibalikin keadaannya. Oleh dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Watt masuk ke area belakang. Dan Vincent bergenja di garis depan. Dari Rebellion Zion tumpang. Di tangan Watt Supriyadi. Double kill berhasil diamankan. Dua pemain hilang. Dibalaskan dua kali ini. Jadi Dewa itu belum terlalu yang mendominasi banget kok di setiap team fight-nya. Bener ini masih saling tukar, menukar pukulan juga ya. Hmm. Dengan tumbangnya mungkin beberapa pemain tersebut ya. Membuat Lord yang kembali harus reset. Tapi Watt dengan posisionnya dia juga. Ini pemain yang belum tertangkap. Itu hanya sekali saya tertangkap tadi. Dan memang menjadi PR terbesar untuk Rebellion. Kalau mereka bisa tumbangin Watt kemungkinan besar untuk team fight-nya juga bisa banget. Rebellion yang menang. Tapi ingat loh. Dewa ini bawa Cloud. Nah itu dia. Cloud-nya yang memang harus dimakan dan apalagi Rose Gold Meteor. Dibeli juga lewat. Jadi akan ada lagi extra shield untuk dia. Ya lebih mengamankan lagi Julian Purify yang tadi kita lihat juga belum sempat digunakan. Pada saat impact di bagian bawah. Tapi untuk di Lord yang pertama ini. Apakah yang akan dilakukan oleh Rebellion ini Om? Hmm. Mereka bakal tarik ulur dulu sementara waktu ya. Karena ya jelasnya ini harus reset positioning. Dan harus bisa melihat dimana pemain-pemain Dewa United berada. Sementara waktu memang yang terspot di bagian atas tadi ada Cloud ya. Jadi ini hanya akan tarik ulur. Sambil memancing siapa yang akan membuat poke. Atau mungkin tabrakan pertama kali nanti buat di Lordnya. Karena untuk Lord yang sekarang ini memang Lord yang belum enhance ya. Ya. Jadi jelas ini masih Lord yang lembek. Ya. Oke. Tapi Kars onward ke arah Lanaya. Bukan target yang diinginkan sepertinya dari Rebellion Zion. Mereka mau cari target yang lebih efektif. Entah Case mungkin. Atau entah dari Watt kalau mereka bisa dapetin. Tapi Swallow. Wuuuh. Wuuuh. Ada Astrac yang begitu perih. Ke tangan Case kali ini. Oh tapi Saco terculik di area depan yang ditumbangkan. Di tangan dari Auri Tizi. Empat lawan lima. Ini bakal jadi tim fight yang merugikan Dewa United kah? Parna dari Rebellion Zion sepertinya. Mereka udah bersiap dengan tabrakan yang akan dilakukan Wan. Masuk dengan setelah blazing duet. Mengicirkan seorang Heiss. Tapi ternyata masih bisa mundur. Heiss memang tumbang. Ada Dixon di gara depannya. Dan bahkan Dixon mencoba untuk bertahan. Watt berhasil untuk dapat-dapat gila. Tapi Dixon hilang begitu saja. Dan Lord enhance nya sudah muncul. Watt memang tumbang. Tapi ini menjadi space create yang cukup banyak untuk Rebellion Zion setidaknya. Mereka bisa mengejar ke arah Case. Dan Case dipaksa mundur. Satu buah Astral Eko tidak bisa untuk menumbangkan Case. Wow team fight yang sangat panis. Tadi kita lihat dimana Watt. Benar-benar bisa ngasih zoning out kepada semua baik langit. Wow. Ternyata dikejar. Gak dikasih pulang sama sekali. Gak dikasih nafas. Untungnya ada efek dari Astral Eko. Yang ngebuat pasien sih yang tadi sempat terlihat. Bersaat cowo untuk melakukan recall. Dan ini siasih Astral Eko yang manis om. Dari seorang audisi. Ya dan sekali lagi masih ada tarik ulur ya. Yang sedang dilakukan oleh kedua tim ini. Namun jelas ini adalah enhanced Lord. Yang harus bisa didapatkan oleh kedua-duanya. Dan lihat mereka ingin team fight. Ini Saco sih bakal bocor banget sih kalau kena Kari. Tapi Lord nya sudah mulai ditarik ulur. Vincent juga udah mulai terlihat di area river nya. Haze Armor juga sudah mulai terlihat di mata. Brickstone tapi Watt sudah mulai join team fight. Case bakal coba untuk memperpanjang sedikit waktu. Karena dia baru aja respawn. Tapi Lord nya ini tidak di reset. Yap. Dan Rebellion Zion mereka yang harus lebih peka. Lihat posisi dari Watt ini bisa keculik. Dan audisi mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Vincent akan coba ada attribution. Dan bahkan Case yang berhasil untuk mendapatkan Lord nya. Dari Zikto mencoba untuk menguncirkan dari seorang Haze. Watt masuk dengan satu pemblazing duet. Dan Watt tidak akan membiarkan Haze pulang begitu saja. Sementara di gari depan. Vincent mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain dari Dewa United. Dan sekarang Rebellion Zion mereka dipaksa di punggul mundur. Bakal coba untuk melakukan defense. Karena mereka gak berhasil untuk dapetin Lord nya. Wow itu back step yang manis dari Watt ya. Ketika udah gak ada lagi. Defense-defense mekanisme yang dibelikan sama Haze Armor. Bisa langsung membombardi dengan blazing duet yang masuk tepat ke belakang player dari Rebellion Zion. Ya karena sebenarnya ada dua skenario tadi yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Yang pertama dia bisa langsung push di mid nya. Betul. Dan yang kedua itu tadi. Back step yang dilakukan oleh Watt yang memang datang on time. Tapi yang menurut aku bagus Dixon sih. Itu kalau dia gak berat first fighter. Udah pasti Haze nya masih bisa mundur. Tapi kali ini defense akan dibuka oleh Rebellion Zion. Satu buah PDS strike tapi terhadap Saco. Pecah Immortality. Bakal coba untuk mundur namun tidak bisa tentunya karena tumbang di tangan Auditisi. Yang memiliki Astral Rico. Wow salah disayangkan ya. Dimana Lord yang sudah enhance ini. Masih belum mendekat sebenarnya ke arah base turret dari Rebellion Zion. Dengan gak adanya Shaco. Ini inisiasi dari Lord yang pertama ini gak bakal bisa maksimal sih. Ke arah base dari Rebellion Zion. Mhmm. Dan ini adegan hilangnya inisator mereka ya tadi ya. Iya. Ini bakal menjadi Lord yang cepat juga yang mungkin bisa langsung di clear. Tapi ya meskipun memang bisa reset Rebellion Zion. Ditabrak sepertinya oleh Lanaya ke Wawa. Karena mereka gak mau membiarkan Lord ini bisa di clear dengan cukup cepat. Tapi ini Lord pertama Rebellion Zion mereka masih punya high ground bahkan. Jadi Lord pertama ini masih bisa dihapus dengan cukup cepat oleh Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka rapi banget. Coba untuk jalanin landing di area bawah. Di tangan Dixon. Sehingga ngebuat distraction dari Rebellion Zion. Dan mau gak mau mereka gak bisa maksain team fight nya. Meskipun ditabrak sama Lanaya. Iya. Dan juga untuk defense nya mereka masih ada feather extract ya. Dan dengan dibawakannya purify juga. Oleh Swallow ini cukup menguntungkan. Apalagi Swallow nya ini pake pull yourself together. Hmm. Jadi bukan 90 second waktu dari purify dia. Tapi 74 second. Hmm. Iya. Dan yang aku notice ya udah gak ada lagi boots di tangan Watt. Udah diganti ke Arawin Talker. Jadi yang pasti damage output yang dihasilkan dari blazing duet dari basic attack nya itu akan semakin sakit lagi nih Om. Attack speed nya akan semakin bertambah tentunya. Dari Watt sendiri yang unggul 3000 dibandingkan Heist Armor disini. Wow. Dan maksud aku dari Heist sendiri. Di awal posisinya dia bagus. Tapi sekarang udah ada Dixon yang bahkan udah dari segi item udah ada. Jadi ini akan semakin sulit mungkin lari dari efek CC yang dimiliki sama Dixon. Iya. Dan menurut aku Dewa United punya lebih banyak winning condition sih dibandingkan sama Rebellion Zion ya. Mereka mau main split push bisa. Mereka mau main team fight pun dari tadi kuat banget ya om team fight nya. Iya. Karena memang mereka punya cloud juga ya. Cuman memang harus hati-hati. Apalagi kalau memang sampai terpantau. Ter-gap oleh Novaria. Atau mungkin dengan Federal Airstruck ya. Karena ini kan masih dengan hero yang tipis juga. Kalau terkena dari Magic Damage. Cuman aku kalau jadi Heist ya. Aku lihat Dixon. Waduh kayak. Gak deh makasih. Males banget ya. Udah mundur dulu. Makasih. Karena dari tadi selalu bisa ngezoning out sih. Heist nya gak dikasih chance sama sekali untuk bisa dapet posisi yang bagus. Di mata dia udah cuma ada Heist doang tuh. Iya. Dan kalau sampai Heist nya kena efek CC dari Bravest Fighter. Itu kan berlanjut kan dari skill yang dikeluarkan sama Dickstone kan. Iya. Dan ini sebenernya split push bakal coba dijalanin lagi sama Dewa United. Dan menurut Om Awawa kira-kira untuk mengantisipasi split push. Siapa yang akan disuruh oleh Rebellion Zian ya om. Iya. Ini mereka bakal nurunin dulu nih. Buat Novaria. Buat Auditizi lah. Karena Auditizi juga punya efek skill kan. Astral Meteor yang bisa cepat untuk membersihkan Sword Skill nya. Cuman yang harus hati-hati kalau memang sampai tiba-tiba dilompatin oleh Battle Mirror Image nantinya. Iya. Meskipun masih ada flicker ya di tangan dari Auditizi. Tapi untuk Lord yang kedua sepertinya Dewa United masih memberikan waktu dulu untuk bisa kaiting sedikit demi sedikit. Sambil nunggu nih lane jauhnya ini lebih diuntungkan untuk Dewa United. Iya. Dan bahkan distraction dari Watt ini gak bisa dilepas. Karena turet di area bawah bisa aja hancur. Super Minion bakal nge-push dari area mid dan juga area bawah. Wow. Tapi sepertinya itu yang pengen dimainkan oleh Dewa United. Dan Lord yang kedua kali ini cuma ditarik keluar aja. Sampil nunggu akhirnya Watt nya bisa join team fight nanti di area Lord. Iya dan seperti ini bakal terus-terusan untuk mainin split push nya. Karena kita tahu ya Claude bakal menjadi sosok yang bisa melakukan backdoor. Apabila nanti Rebellion gak siap nih untuk melakukan defensif nya. Itu yang barusan aku pikirin kesempatan dari Watt ya untuk melakukan backdoor. Wow 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 flicker. Oh flicker dari Kars tapi masih ada winter truncheon. Saco dia wild charge bersama dengan flicker tapi Watt masuk di area mid nya. Dan lihat heist nya kali ini bakal coba dipok begitu saja masih bisa mundur. Tapi di sisi lain dari pemain Rebellion Zion bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Kars terjebak di area depan yang memang lakonik dari Shatter nya. Tapi kali ini Watt masih muncul di area pertempuran. Demakan satu buah dari area yang begitu baik dari seorang Saco dan Vincent Tumpang. Kali ini membuka kesempatan yang begitu besar untuk Dewa United bisa mengamankan Lord mereka. Tapi apakah pemain-main Dewa yang low bakal coba dikejar efeknya di fight. Kars terlalu memaksakan team fight kali ini. Dixon pun udah menunggu dan lihat Dixon bakal ditumbangkan di tangan seorang heist. Oh Rebellion Zion mencoba untuk membalikkan keadaannya. Saco mencoba untuk mundur tapi double kill. Berhasil diamankan oleh seorang heist Amor. Ya itu over ascent team fight menurut aku untuk Dewa United ya. Meskipun kali ini mereka dapat keuntungan lebih di area Lord yang kedua yang sepertinya akan disini dapatkan oleh Watt. Oh tapi Watt. Tumpang di tangan heist ini bahaya Dewa. Mereka mencoba untuk mendapatkan Lordnya kan namun ternyata meskipun Watt berhasil untuk menumbangkan dua pemain dari Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Watt fight dari Rebellion Zion. Mereka mencoba untuk melakukan straight push di area midnya. Apakah Dewa United mereka punya waktu? Apakah Rebellion Zion akan mengamankan game kedua kali ini? Karena lihat tiga pemain tidak akan memberikan kesempatan kepada Case untuk bisa setidaknya melakukan defense. Tapi Dixon terpaksa untuk melepaskan turret di area midnya. Wow Rebellion Zion mana tepuk tangannya Rebels. Wow team fight yang luar biasa ya. Tapi lagi-lagi efek burn yang dimiliki sama Lanaya tadi yang bisa mendapatkan last hit ke area objective Lordnya. Aku udah pusing banget tadi. Tadi Lanaya udah ke pick off duluan loh. Tapi dia masih bisa dapetin untuk objective Lord yang kedua yang kali ini sudah mulai ada di bagian mid lane. Dan sudah hadir kembali 5 player dari Dewa United. Dan juga efek dari terlalu memaksakan juga tadi sebenarnya. Yang mau gak mau sih tapi yang mau gak mau udah nanggung banget untuk Lordnya. Sebenarnya Rebellion Zion gak salah sih. Itu Dewa United baranya udah pada 2 bar 2 bar. Mereka masih lanjutin. Masih dilanjutin. Tapi yang cukup mengerikan adalah Rebellion Zion mereka memang paksa untuk kontes di area Lord. Yang posisi memang oditizi. Damage astral di kolnya ini membuat ward itu harus tumbang. Dan bakal coba untuk menahan Lord yang berjalan masuk ke area base dari Rebellion Zion. Tapi Dixon mencoba untuk mengusir ke aruswe low cast di area depannya. Flicker udah digunakan tapi ada satu buah premal ward. Yang bakal dibuka oleh cast. Tapi apakah efek dari fast warning tapi saco. Katubawal jadi begitu baik dan Dewa United mereka fokus ke area base 2-0. Diamankan oleh Dewa United Rebellion Zion ditumbangkan di game kedua. Wow sang Dewa dengan line up terbarunya. Yang kali ini membuktikan bahwa mereka benar-benar menemukan chemistry. Yang kita tunggu-tunggu selama 5 minggu di MPL Indonesia season ke-12. Yup. Ini barisan baru ya dari Dewa. Memberikan asa baru juga untuk mereka. Dan 2-0 loh. Ini kemenangan mutlak. Jadi belum terbalaskan kekalahan dari Rebellion di lag yang pertama. Mereka harus tumbang 2-1 atas Dewa. Gila sih war match dari Rebellion Zion dan juga Dewa United. Tapi terlihat memang Dewa ini mereka lebih komunikasi lebih masuk ya kan. Mereka tahu ward harus dijaga habis-habisan. Dan kelihatan memang dari ward sendiri selama wardnya gak tumbang. Dewa United tidak akan tumbang. Ya dan itu dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Dewa United. Mereka sadar dengan early game yang dimiliki sama Rebellion Zion. Mereka cukup struggle di awal-awal gamenya. Tapi somehow di mid to late gamenya permainan mereka udah mulai rapih lagi-lagi. Blokade yang selalu dilakukan oleh Dixon ke arah backliner dari Rebellion Zion. Dan itu dimaksimalkan dengan sangat-sangat luar biasa. Terutama dengan di dive in dari ward ke arah backlinernya. Tapi menurut aku mereka gak boleh puas di match ini doang ya. Karena mungkin bisa dibilang Rebellion Zion mereka gak bisa nebak. Pergerakan dari kuarto keempat pemain dari Dewa ini. Karena kan ini memang bisa dibilang debut mereka berempat kan. Benar. Dan mungkin tim-tim lain yang menonton hari ini mereka udah mempersiapkan nanti counternya. Ya dan yaudah Karisla ternyata bukan menjadi ini ya. Sosok yang harus dipakai gitu. Betul. Jadi masih ada yang lain kok fighternya. Masih ada lapu-lapu yang dari tadi lapunya menurutku ini Wah ini zoning terus-terusan. Rebellion Zion Zion buat lini belakang dari Rebellion jadi bikung. Ini mau urus yang mana dulu. Apakah memang harus melihat ke lapunya atau yang lain. Betul. Tapi tentunya kita akan melakukan interview terlebih dahulu teman-teman. Jadi langsung saja saya lamparkan kepada Bu Demongsan. Silahkan Bu Demongsan. Lagi dan lagi Dewa United mereka berhasil menjinakan Sang Banteng. Lag kedua bahkan bisa dibilang lebih meyakinkan dengan 2-0. Lag pertama 2-1 kerat banget. Di lag kedua ini kalian berhasil menaklukan lagi nih. Gimana caranya bahkan kalian bisa improve secepat itu dengan lebih cepat lagi ngelawan Rebellion. Kita gak improve sih kita main ya nothing tulus aja karena udah hashtag 9. Hashtag 9. Main nothing tulus apakah itu kunci kalian? Harusnya iya. Atau bisa dibilang apakah kalian sudah membaca permainan dari Rebellion dari lag pertama dan lag kedua. Apa bedanya rebel lag satu sama lag kedua Wat? Kita gak terlalu mikirin lawan sih sebenarnya. Kita mikirin tim kita sendiri aja kan belum benar-benar. Jadi ya kita benarin tim sendiri dulu aja baru piator lawan kita siapa. Membenahi tim sendiri itu kunci dari tim Dewa. Namun ada yang menarik ini adalah line up dari Dewa yang terus berganti dengan kombinasi kwartet. Dengan bisa dibilang MDL season lalu dari Dewa. Awat gimana kolaborasi dengan mereka? Ya have fun aja sih main aja dia. Have fun aja? Ya jadi gak ada beban lah. Gak ada beban juga? Tapi Lanaya ada beban gak nih? Main ini kali ketiga dan akhirnya ngedapetin kemenangan? Gak sih gak ada beban. Gak ada beban juga? Gak ada. Tapi bagaimana akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamamu di MPL? Senang banget. Senang banget? Iya. Ada yang bisa di share gak sih dari Lanaya mungkin perjalanannya untuk sampai bisa perform bahkan 2-0 untuk penutupan minggu kelima ini? Gak ada sih yang harus bisa di share. Paling main aja terus di scrim. Main aja terus scrim. Boleh tau gak kalian scrimnya apakah sehari berganti-gantian terus? Atau memang ini udah yang dilatih untuk match ini? Buat match ini ya roster ini. Emang sudah boleh dipersiapkan Nima inilah yang akan menghadapi tim Rebellion? Iya. Wow ada sesuatu kak. Apakah Sako disini ingin berhadapan dengan Audi? Iya untuk membuktiin juga sih. Karena anak-anak melihat dia tuh kayak dewa banget. Jadi ini hari ini aku buktiin. Bahwa tanggalan juga dewa. Tang dewa dewa juga. Ini Dewa United. The real dewa nih ya Sako. Bahkan kalian ngelepasin dari Franco nya Audi. Itu memang sengaja kalian ngelepasin the best hero nya Audi untuk game pertama? Iya gak apa-apa sengaja aja sih. Emang kita kasih. Permintaanmu atau memang udah bareng-bareng berlima? Udah planning juga sih Bu De. Udah planning sama-sama ya. Lagian kita juga gak ada takutnya lagi udah. Ketakutan kita tuh udah lewat. Udah lewat. Karena udah kayak di jurang terdalam. Iya betul. Jurang sembilan. Iya. Tapi kalian sadar gak? Kalian tuh bersama-sama dengan kemenangan ini. Ada tim yang punya kemenangan sama. Ada Aura. Rebellion. Alter Ego. Dewa. Dan juga EVOS. Dengan kemenangan win yang sama. Yaitu 4. 4 match win. Kita bisa dibilang akan ada break 2 minggu untuk ISF. Apa mungkin yang kalian ingin lakukan di 2 minggu ini nih? Untuk mungkin mengejar. Karena begitu ketat nih dari pengejar poin-poin. Paling latihan kayak seperti biasa aja Bu De. Dan memperkuat chemistry aja. Soalnya kita ini kayak orang chemistry gitu. Chemistry ya dibutuhkan. Iya. Kalau mungkin Dickson gimana? Sekarang bisa dibilang EXP link di MPL Indonesia kan lagi getol-getolnya banget nih. Apa yang ingin kamu lakukan mungkin 2 minggu ini? Atau yang sudah kamu pelajari dengan semua pertandingan yang sudah kamu lalui sampai minggu kelima ini? Scream kayak biasa sih. Scream kayak biasa. Untuk Dickson. Tapi ngeliat EXP sekarang gimana sih? Jago-jago semua. Jago-jago semua? Apa yang mungkin membedakan dari season-season sebelumnya? Atau mungkin dibandingin dengan MDL saat itu? Sama aja sih. Cuman lebih jago. Lebih jago? Lebih berat sekarang ya? Iya. Apa? Paling beratnya tuh apa gitu loh? Enggak. Lebih mengkerucut gitu. Apakah buy one nya jadi lebih susah landingnya? Atau mungkin pergerakannya lebih susah dibaca? Pergerakan mungkin. Lebih disiplin gitu lah. Harus lebih disiplin? Dan apakah kalian sudah menerapkan kedisiplinannya itu sekarang? Udah bisa berat ini ya sekarang? Bisa. Dikit. Bisa. Dikit. Oke. Tapi ada yang gak sedikit? Ada banyak orang yang tertuju pada satu orang ini. Player of the Match dari tim Dewa. Hanya dua game saja mereka cukup untuk menutup match kali ini. Siapakah player of the match anak Dewa? Awat. Awat. Katanya Awat. Lanaya. Kiss. Siapakah? Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim Dewa. Let's go. Dewanya Dewa nih. Diksan. Senang. Senang dong. Kamu bahagia gak sih menjadi player of the match? Apa menjadi beban nih? Wah semua orang nanti ngeliatin aku nih. Gak aman. Aman aja ya? Hoki-hoki. Hoki. Ada gak? Mungkin yang bisa di-share. EXP lane jaman sekarang tuh. Apa sih yang terpenting? Apakah harus bisa cutting minion? Harus bisa mungkin berperang atau apa? Jaga minion sih paling penting. Jaga minion paling penting. Penting ya dijaga. Gimana cara menjaga minion Diksan? Dia malah. Tapi ada gak sih yang paling kamu nantikan? Mungkin sampai minggu lima ini player yang paling kamu hadapi tuh. Bikin kamu harus kerja ekstra. Atau player-nya atau tim-nya? Onyx mungkin. Boots? Ya. Dari Boots-nya atau dari Onyx-nya? Boots-nya juga. Boots-nya juga. Oke, memang sekarang posisi dari Onyx juga lagi. Masih dengan top two mereka performa yang begitu luar biasa. Dan Kiss, kemenangan hari ini menutup juga minggu kalian. Kiss, kamu udah cukup puas dengan mungkin performa hari ini dari timmu? Belum puas Budi. Soalnya mau menang lagi. Mau menang lagi. Semangat pastinya ya. Posisi berapa nih kira-kira Kiss untuk minggu ke-8? Di minggu ke-8 kira-kira ada di mana Dewa United? Minimal lolos playoff aja Budi. Minimal lolos playoff. Kiss, banyak banget anak Dewa disini yang mendukung kamu. Dan banyak juga dari supporter yang mungkin sempat untuk bertanya-tanya. Apakah Dewa bisa atau tidak? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak Dewa yang ada di rumah dan yang juga ada di Empel Arena? Untuk anak Dewa terima kasih yang udah dukung dan yang... Apa? Hai, cepat. Yang udah datang terima kasih pokoknya udah dukung lah. Terima kasih. Ada yang spesial kah? Ada yang spesial di rumah mungkin boleh juga Kiss? Gak ada. Apa yang akan kalian berikan nih di minggu ke-6? Apa Wat? Apa Wat? Ya gak ada sih kita main aja sih. Main aja? Terus kalah-kalah gimana? Ya udah. Eh jangan dong. Siap untuk menambah semuanya tapi? Ready. Ready. Akan menarik pastinya. Apakah ini sudah best line up untuk Dewa? Mungkin, mungkin ya. Mungkin? Mungkin. Jadi ada kemungkinan dirubah lagi? Kemungkinan. Wow. Tentu semua orang bertanya-tanya dan menantikan seperti apa minggu ke-6, minggu ke-5 sudah usai. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tim Dewa. Terhasil untuk mendapatkan 2-0 akan seperti apa? Dari penjelasan analis dan juga caster kita terhadap permainan mereka yang begitu luar biasa. Mari kita lempar saja dan dengarkan breakdown silahkan caster. Terima kasih Bu Rembong Star. Masih mau menang? Ya harus sih kalau memang mau lolos play off ya. Pasti dong. Karena minggu kemarin, 2 minggu lalu juga jadi awal yang gak baik ya untuk Dewa. Tapi ya kita doakan semoga nanti bisa menggulung. Kemenangannya terus snowball. Waduh snowball ya. Kayak dari early game ya sampai late game ya. Tapi ini berarti semakin panas buat kelas main yang bakal kita lihat nanti ya. Player of the Match by Samsung Galaxy S23 series kita adalah Dixon. Lapu-lapu lagi ya. Dipakai game pertama, dipakai di game yang kedua. Membongkan juga dengan emblem yang sama dengan item yang sama juga. Dia bawa rapture bahkan. Betul. Bawain rapture tadi. Jadi bakal ada penetration lebih di awal. Terus juga dia masih ada furious hammer di early game. Ditambahin lagi nanti hunter strike yang sudah jadi. Dan juga ada blood last axe. Jadi jelas blood last axe. Ini akan memaksimalkan untuk spell steel yang bisa dipakai oleh lapu-lapu. Apalagi dengan emblem fighter plus festival of blood juga. Jadi totalnya nanti bakal ada di angka 40%. Dan Dixon juga dia sustain ya untuk di lini depan. Meskipun terlihat disini dia tumbang tujuh kali. Tapi tujuh kalinya ini bukan tanpa hasil. Ada beberapa hasil positif juga yang bisa didapatkan oleh Dixon. Karena ya dia nge-banging time buat teman-teman yang lain. Jadi dia juga membuat seperti Heist Amor yang harus berlarian kembali ke belakang. Kalau kita melihat dari sisi Rebellion Zion sendiri. Mereka punya empat damage. Empat damage yang sekiranya mungkin cukup. Tapi decision dari Dewa juga. Ketika Watt masuk di momen yang tepat. Ini selalu bisa mencuri lini belakang. Source damage yang paling penting. Dan tanpa kehadiran dari Kari juga. Ini sangat mengamankan Dewa United. Untuk hero-hero tebal yang sedang mereka miliki untuk kali ini. Dan lihat bagaimana dari Dewa United-nya selalu bisa untuk memberikan zoning ya. Dari Lanaya, dari juga Watt-nya yang lagi dan lagi selalu bisa motong lini belakang Rebellion Zion. Jadi sangat-sangat memudahkan jalan untuk Dewa. Tapi untuk satu team fight yang terhadir di sini Rebellion. Menurutku ini juga cukup bagus untuk Rebellion. Dimana mereka tahu potensi dari Dewa yang udah sekarang semuanya. Jadi mereka memaksakan untuk team fight-nya. Dan Heist berhasil untuk mendapatkan beberapa korban. Dan bahkan double kill untuk Heist. Karena Sako juga tumbang. Dan sayangnya mereka gagal untuk mendapetin Lord. Karena Lord-nya sudah tipis banget. Dan Dewa mau gak mau mereka langsung fokus. Untuk mendapatkan Lord yang terpenting menurutku ya. Dan meskipun lananya tumbang tapi masih ada efek burn the entry ya berarti ya. Yang diberikan tadi. Dan itu dia. Ketika Lord-nya tumbang dan semua pemain-pemain dari Dewa United sudah kembali respawn. Kita melihatannya 5 men team fight yang terjadi dan akhirnya dipegang oleh Dewa United. Congratulations buat Dewa. Akhirnya ada kemenangan ya. Tambahan lagi untuk mereka. Wow. Masih pun gamenya cukup lama ya. 20 hampir menyentuh waktu. 21 menit sih sebenarnya untuk Dewa United. Tapi memang lead game ini kayaknya memang jadi kunci mereka. Karena mereka bawa club. Plus mereka juga bawa lapu-lapu. Yang dimana dia tadi juga dari itemnya kalau Uwaw udah jelasin. Dia baru bloodlust. Domi juga. Ya selalu bisa memberikan efek zoning ya. Terutama karena dari 2 game ini. Midlanernya itu adalah midlaner-midlaner ya itu yang stationary kan. Parsha dan juga Valentina tadi sempat diambil. Yang kopinya juga gak ter-ice-track. Jadi mudah banget gitu untuk Dixon ngeganggu nih. Iya. Midlan dari lawan. Dixonnya pokoknya tugasnya dia buka berapa fighter. Udah nih wings by wings. Atau memang mau paksa buat langsung team fight. Untuk Rebellion. Dan sesuai lah posisionnya dia bagus banget. Apalagi Purify yang dibawakan. Ini pake pull yourself together. Jadi cooldown timenya juga pelannya lebih cepat. Bukan 90 detik tadi. Iya. Tapi ada 76 detik. Iya 76 detik. Untuk Swallow. Cuman ya itu tadi kalau memang selalu ditabrak terus-terusan. Masih ada bukan hanya Dixon yang melompat. Tapi ada Watt juga nanti. Yang bisa langsung melompat ke belakang. Iya. Menurut aku dari Heiss juga posisinya bagus banget sih sebenarnya. Cuman kalau dia udah gak punya phantom step. Udah gak punya flicker. Itu gampang banget keculik sama Watt. Iya. Apalagi winner of nature juga terkadang dipaksa kan. Untuk dipakai waktu ada Dixon di sampingnya dia. Dan itu membuat memang sulit. Dan Dixon disini ya fungsinya dia adalah sebagai badan. Ngebukain jalan buat teman-teman yang lain. Dan sisanya nanti ya akan dieksekusi oleh Watt. Iya. Atau mungkin untuk case sendiri. Kalau memang vendor Airshark yang berhasil di copy. Atau editnya juga. Primal rent yang bisa di copy oleh dia. Apalagi dari segi inisiator mungkin cuma mengandalkan Tars aja ya. Iya betul. Yang kedua ya jungler mereka kan. Fredrin juga semuanya bisa posisi. Cuman biasanya Fredrin udah jadi target man lah. Biasanya jadi sandbag sih depan. Betul. Tapi ya bener tuh sandbagnya Vincent ya. Iya. Betul. Betul. Ya riskanya masih ada Watt juga dengan Cloud yang dapetin spacing 2 tadi. Selain dari farming di gold lane dia juga ambil mid lane tadi. Jadi waktu ada turtle fight yang pertama dua lane ini dikuasai oleh Watt. Jadi dia memang butuh item di awal-awal. Dan diberikan oleh Dewa United. Carreynya pemberi damage. Ini sebenarnya the carry sandbag forgotten one dipegang oleh Rebellion Zion. Karena Dewa United mereka kalah dari total point healnya. Tapi yang didapatkan oleh Dewa United adalah team fight yang penting untuk mereka. Objektif juga sih. Objektifnya mereka dapetin. Lord yang terakhir itu yang paling penting juga. Nyaris tadi. Kalau jatuh ke tangan Rebellion. Waduh kita akan melihat hasil yang berbeda. Game tiga sih. Game tiga kemungkinan yang bakal ada. Dan ya itu dia. Game pertama game kedua ya. Dimana ternyata senjata andalan dari Dewa bukan dari Isla. Tapi lapu-lapu. Lapu-lapu. Marku-lapu. frågor banyak withdrawsi ini.